Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amsal pasal 29 ayat 18 sampai 27. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kau lihat orang yang cepat berkata-kata? Lebih banyak harapan bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan. Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 29 ayat 22. Pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Renungan hari ini berjudul Kendalikan Amarah. Bermula dari pertengkaran yang terjadi di depan sebuah restoran di Spanyol yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Sebuah mobil kemudian menabrak para tamu undangan sehingga beberapa terluka bahkan ada yang sampai meninggal. Segera melarikan diri setelah kejadian tersebut, akhirnya pelaku yang merupakan satu keluarga itu berhasil ditangkap oleh polisi. Perselisihan tajam yang berujung kepada maut akibat emosi pelaku yang tidak terkendali. Kitab Amsal juga mengingatkan kita, kalau mereka yang sifatnya pemarah, hidupnya adalah seputar keributan. Bahkan seringkali sampai merugikan orang lain yang tidak terlibat dalam persoalannya. Sebagai orang percaya, hendaknya kita meminta hikmat Tuhan agar kita tidak asal bertindak sampai kehilangan kendali diri yang berujung pada kesalahan fatal yang membuat kekacauan bagi banyak orang. Walaupun pada saat itu kita merasa tidak terima atas perlakuan tidak menyenangkan yang orang lain berikan terhadap kita. Sungguh sulit untuk memperbaiki kerusakan dari emosi kita yang tertumpah hanya karena kita ingin buru-buru melampiaskan amarah kita. Mari kita paus sejenak, memohon petunjuk kepada Tuhan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika rasanya kita ingin meledak. Asal menyerang orang lain yang mengesalkan hati kita sehingga tidak timbul nyala api yang semakin sulit dipadamkan dan membawa petaka bagi banyak orang. Ketika kita tidak menyerahkan amarah kita kepada Tuhan, banyak kekacauan yang akan kita timbulkan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!